Mungkin ada sebagian yang tidak percaya bahwa jin itu dapat mencuri, tetapi ternyata di zaman Nabi pun pernah ada kejadian seperti ini. Di antaranya peristiwa yang dialami Abu Hurairah radiyallahu anhu, ketika beliau ditugasi Rasulullah untuk menjaga zakat Ramadan, malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanan, dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah, akan aku laporkan kamu ke Rasulullah. Orang ini pun memelas, minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggungan keluarga. Dilepaslah pencuri ini, siang harinya Nabi bertanya kepada Abu Hurairah tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Rasulullah bersabda, dia dusta, dia akan kembali lagi. Benar, di malam kedua dia datang lagi, ditangkap Abu Hurairah, dan memelas, kemudian beliau lepas, malam ketiga dia datang lagi. Kali ini tidak ada ampun, orang ini pun minta dilepaskan, lepaskan aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu. Kemudian dia mengajarkan bacaan ayat kursi sebelum tidur, di pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis Riwayat, Bukhari 2311 Barang siapa menempu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis Riwayat, Etir Mitzi No. 2682